Prof. DKI Jakarta memutuskan memberi bantuan kepada pengungsi pencari suaka hingga 31 Agustus 2019. Hari ini para pencari suaka diminta untuk mengosongkan gedung ekskodim yang berada di Kalideres. Lantas bagaimana nasib dan lokasi mana yang akan dijadikan penampungan sementara untuk para pencari suaka? Berikut laporan Yonah Hamonangan dan Ade Suherman dari Kalideres Jakarta. Para pengungsi yang berada di gedung ekskodim Kalideres akhirnya berhasil dipindahkan di mana sebelumnya mereka sudah tinggal selama satu bulan. Dalam rangka pemindahan ini dari UNHCR tidak bertindak sendiri tapi memerlukan adanya bantuan dari pihak lain di mana saja adanya bantuan lima unit bis dari PT Teras Jakarta dalam rangka memindahkan para pengungsi lebih tepatnya ke Adaltebet. Untuk logistik kendaraan juga disediakan truk 1PP di mana untuk saja dalam rangka mengangkut beberapa barang yang memang dimiliki oleh para pengungsi. Terkait dengan pindahan ini, ini memang tindak lanjut dari Pemprov BKI Jakarta di mana mereka berharap pada tanggal 31 Agustus sedulah tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di gedung ekskodim Kalideres ini. Diharapkan terkait dengan adanya kepindahan dan terutama ketika UNHCR langsung melaksanakan tindakan para pengungsi bisa tinggal dengan baik dan adanya solusi agar mereka bisa pindah khususnya ke negara tujuan apakah itu Australia, Selandia Baru atau Amerika Serikat. Untuk kepindahan mereka ke tempat baru dari UNHCR nanti akan memberikan yang dinamakan dengan uang kos atau itu bisa dikatakan sebagai uang tempat tinggal. Itu saja ini dalam rangka memberikan solusi agar mereka bisa hidup nyaman, aman, dan nama yang tentu saja tidak merugikan bagi masyarakat sekitar. Sunah Munangan, Adesu Herman, Berita 1, Jakarta. Sub indo by broth3rmax